Anak yang sakit tentu membuat moms cemas dan khawatir, terlebih jika sakitnya seperti muntaber. Muntaber merupakan penyakit yang disebabkan oleh meradangnya dinding saluran pencernaan, khususnya lambung dan usus. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejala berupa mual, muntah, dan diare. Saat anak mengalami muntaber, umumnya ia akan merasa lemas karena kehilangan banyak cairan tubuhnya. Lantas, bagaimana ya cara mengatasi anak muntaber? Tonton videonya sampai hari si moms! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Neketa Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Neketa. Mengutip dari BetterHelp, terdapat beberapa perawatan umum untuk mengatasi muntaber. Antara lain, anak dapat meminum minuman rehidrasi oral, perawat inap rumah sakit, dan penggantian cairan intravena dalam kasus yang parah. Dokter akan memberikan antibiotik jika penyebabnya karena bakteri, serta obat untuk membunuh parasit jika penyebabnya dari penyakitnya merupakan parasit. Selain perawatan di rumah sakit, moms juga bisa melakukan perawatan di rumah lho. Moms dapat melakukan pencegahan mutaber lewat pemberian vaksinasi mutaber untuk sekecil. Kemudian, usahakan anak ragi mencuci tangan. Serta, jika anak sudah terjangkit mutaber, usahakan moms memisahkan antara barang pribadinya dengan barang anggota keluarga lain. Jangan lupa untuk memberikan anak obat dari dokter secara rutin. Moms bisa menambahkan cairan penang bayi yang tumbuh agar anak tak terlalu lemas. Untuk bayi, perawatan mutaber pada bayi, sebaiknya moms segera hubungi dokter jika mengalami muntah yang berlangsung lebih dari beberapa jam. Serta popok belum basah karena pipis dalam 6 jam. Dan bila bayi mengalami BAB berdarah atau direparah.